Kata bijak tentang investasi oleh seorang bapak investor dunia, Warren Buffett Peraturan 1. Jangan pernah kehilangan uang Peraturan 2. Jangan pernah melupakan aturan nomor 1 Harga adalah apa yang Anda bayar, nilai adalah apa yang Anda dapatkan Peluang jarang terjadi saat hujan emas keluarkan ember, bukan bidal atau sarung jari yang biasanya terbuat dari logam Kita akan merasa takut ketika orang lain serakah dan menjadi serakah ketika orang lain takut Jauh lebih baik untuk membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang wajar daripada perusahaan yang adil dengan harga yang luar biasa Anda tidak dapat menghasilkan bayi dalam 1 bulan dengan membuat 9 wanita hamil Seseorang duduk di tempat teduh hari ini karena seseorang menanam pohon sejak lama Jika Anda tidak mau memiliki saham selama 10 tahun, jangan pernah berpikir untuk memiliki saham itu selama 10 menit Seorang investor harus bertindak seolah-olah dia memiliki kartu keputusan hidupnya dengan hanya 20 pukulan di atasnya Ketika kami memiliki bagian dari bisnis yang luar biasa dengan manajemen yang luar biasa Periode holding favorit kami adalah selamanya Beli saham layaknya Anda akan membeli rumah, memahami dan menyukai sehingga Anda akan puas memilikinya Berinvestasi adalah memilih saham yang bagus pada waktu yang baik dan tetap bersama mereka selama mereka tetap menjadi perusahaan yang baik Jangan menganggap hasil tahunan terlalu serius, sebaliknya fokuslah pada rata-rata 4 atau 5 tahun Hal terpenting yang harus Anda lakukan jika Anda menemukan diri Anda berada di lubang adalah berhenti menggali Butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk merusaknya Jika Anda memikirkan hal itu, Anda akan melakukan berbagai hal secara berbeda Kehilangan uang untuk perusahaan dan saya akan mengerti Kehilangan sedikit reputasi untuk perusahaan dan saya akan menjadi kejam Pasar saham adalah permainan-permainan tanpa pemogokan Anda tidak perlu mengayunkan sejalanya, Anda bisa menunggu nada Anda Anda tidak perlu menjadi ilmuwan yang roket Berinvestasi bukanlah permainan di mana seseorang dengan IQ 160 mengalahkan orang lain dengan IQ 130 Ketika triliunan dolar dikelola oleh orang-orang Wall Street yang memungut bayaran tinggi Biasanya para manajerlah yang meraup untung besar, bukan klien Wall Street adalah satu-satunya tempat yang orang naiki dalam Rolls Royce Untuk mendapatkan saran dari mereka yang naik kereta di bawah tanah Itulah kata bijak tentang 20 nasihat menjadi investor handal dan sukses Dari Bapak Investor Dunia, Warren Buffett